Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya istifadatul lainnya saya dari Pradi Perbangga Syariah saya dari kelas PS2 saya disini akan menjelaskan tentang ukuran perusahaan dimana ukuran perusahaan itu sendiri adalah suatu ukuran, skala atau variable yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa kekentuan seperti aktifat, loksuja, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal, dan lain-lain sementara itu ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 kategori yang pertama perusahaan besar yaitu perusahaan yang memiliki nilai kekayaan bersih lebih dari 10 miliar tidak termasuk tanah dan luas bangunan tempat usaha yang kedua adalah perusahaan menengah yaitu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 200 juta tidak termasuk luas tanah dan luas bangunan tempat usaha yang ketiga adalah perusahaan kecil yaitu dimana perusahaan yang memiliki karyawan pekerja tidak lebih dari 50 orang sementara itu ada definisi dan pengertian ukuran perusahaan menurut Dasyai tahun 2007 yaitu suatu skala dimana tempat diklarifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara seperti ukuran pendapatan, total aset, total modal, dan lain-lain sementara itu menurut makhluk tahun 1994 yaitu suatu skala dimana tempat diklarifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara seperti total akhifa, rosinja, pasar, saham, dan lain-lain sementara itu menurut Ibrahim tahun 2008 yaitu suatu skala dimana tempat diklarifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara seperti total akhifa, rosinja, pasar, saham, dan lain-lain menurut Mahfud dan Ibrahim ini itu hampir sama yaitu bedanya pengelompokan perusahaan atas dasar skala operasi terima kasih sekian penjelasan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati